Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kesiapannya semua, acara akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh dosen, laboran, program studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Serta seluruh peserta kuliah umum yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Karena kartufik dan hidayahnya lah sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dan di pagi hari ini untuk melaksanakan acara kuliah tamu dengan tema aspek spiritual dalam keperawatan holistik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki kemudahan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Ada pun susunan acara. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Umi. Yang keempat, laporan Ketua Panitia. Yang kelima, sambutan Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan. Acara keenam, sambutan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat sekaligus membuka kuliah umum. Selanjutnya, doa. Baik, Bapak-Ibu, peserta, hadirin sekalian. Untuk acara pertama, kita masuk pada pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membaca basmala. Baik, kita memasuki acara kedua. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh mahasiswi atas nama Mutiara, yang merupakan salah satu mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2019. Kepada Mutiara, dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu bima ta'amaluna khabir Sadaqallahu al-azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Umi Hadirin dimohon untuk berdiri Jangan lupa like, share, dan Mars Umi Mereka di malamu Indonesia Raya dan Mars Umi Indonesia Raya dan Mars Umi Indonesia Raya dan Mars Umi Terima kasih telah menonton! 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan ketua program studi ilmu keperawatan oleh Ibu Waode Sriya Senanyar Eskop Nurse MKS kepada Ibu dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. Suharni Endi Fahrin, SPD MKS. Yang kami hormati para wakil dekan yang menyempatkan hadir secara virtual dan juga secara langsung Bapak Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arman, Bapak Wakil Dekan II, Bapak Dr. Samsu Alam, Bapak Wakil Dekan III, Bapak Dr. Andi Multazam, dan juga Bapak Wakil Dekan IV yang hadir secara virtual, Bapak Dr. Dr. Muhammad Kidri Alwi. Yang kami hormati Ketua PSMF, para STPMP yang sempat bergabung, Ketua Rekan saya, Ketua Prodi Profesi Nurse, Nurse Sudarman MKS, dan Sekretaris. Sekretaris Prodi S1, Nurse Yusra Takia, para Kasubak FKM UMI, dosen dan preseptor, Kepala Laboratorium, Biomedik dan Keperawatan, Tenaga Kependidikan, dan juga Laboran, Ketua Himpunan Mahasiswa Keperawatan, Mahasiswa S1 Keperawatan FKM UMI, Mahasiswa Profesi Nurse, Angkatan 10, 11, dan 12, dan Alhamdulillah narasumber kami, Ibu Dr. Mediana Duidiyanti, SKP MSC, yang Alhamdulillah telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas mimpahan rahmat dan karunianyalah, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul secara virtual maupun secara langsung dengan protokol kesehatan dalam rangka kegiatan kuliah tamu, program pendidikan nurse S1, dan juga profesi nurse, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Selain itu, kita aturkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengawali sambutan kami, kami ucapkan terima kasih kepada panitia, seluruh panitia yang sudah bekerja hingga terselenggaranya acara ini mulai pagi hari ini hingga siang nanti. Dan kami juga mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada Ibu Narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Mediana Duidiyanti SKP MSC yang telah bersedia sharing ilmu. Semoga kedepannya bisa berlanjut dalam hal jejaring kerjasama, sharing-sharing terkait peningkatan-peningkatan tridharma perguruan tinggi, baik secara institusi maupun secara pribadi nantinya ketika mahasiswa kami bisa lanjut ke Prodi Magister Keperawatan Universitas Diponegoro. Beliau adalah Ketua Prodi Magister Keperawatan di Universitas Diponegoro. Kuliah tamu ini merupakan kegiatan rutin dari Prodi Program Pendidikan Nurse S1 dan juga Profesi Nurse, di mana dengan tujuan untuk mengupdate ilmu dan juga kami mengangkat hari ini adalah aspek spiritual dalam keperawatan holistik. Keperawatan holistik ini merupakan keunggulan dari program studi pendidikan nurse, di mana kami memiliki visi menjadi pendidikan nurse yang unggul di bidang keperawatan holistik dengan pendekatan islami. Kuliah tamu ini merupakan salah satu internalisasi dari penguatan visi keperawatan umi sehingga bisa menjadi wahana untuk pemahaman lebih mendalam terkait visi keperawatan umi oleh para sifitas akademika, program studi pendidikan nurse khususnya dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia pada umumnya. Kami juga memohon nanti kepada Ibu Dekan bisa membuka acara kuliah tamu ini. Semoga kuliah tamu bisa berjalan dengan lancar. Adik-adik mahasiswa, baik S1 Keperawatan, Profesi Nurse, Angkatan 10, 11, dan 12 dapat menimba ilmu terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf jika selama kegiatan ada hal yang kurang. Mohon dimaafkan. Semoga bisa berlancar dengan baik. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kedengaran di sana. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Kedengaran ya? Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri duniai wadzin. Wassalatu wassalamuala asrafil ambiyai wal mursalin. Waala'ali wasabi'i ajmain amabat. Yang saya hormati, saya muliakan. Ibu Dr. Meidina Dwi Dianti, S.K.P. MSJ, ketua program studi Magister Keperawatan Universitas di Penegoro. Yang dalam hal ini, dalam kegiatan kita sebagai pemateri utama. Yang terhormat para wakil dekan FKM UMI, ketua PSMF dan para STPMP, ketua dan sekretaris program studi Keperawatan dan program studi NERS, para Kasubak FKM UMI, para Kepala Laboratorium, para dosen dan preseptor, para tenaga kependidikan dan laboran, para ketua dan sekretaris, ketua dan sekretaris HIMAKEP, Impunan Mahasiswa Keperawatan FKM UMI, anak-anakku, mahasiswa S1 Keperawatan dan program Profesi NERS FKM UMI, yang semua pada hari ini masih tetap sehat-sehat dan bergabung secara daring. Kuliah tamu, kalau kita melihat tema yang dipilih oleh panitia adalah aspek spiritual dalam keperawatan holistik. Kalau kita melihat esensi dari keadaan atau kegiatan kuliah tamu ini sesungguhnya, adalah untuk menambah wawasan dan bertukar pikiran yang tentunya pada hari ini kita hadirkan pemateri yang cukup handal, yang dianggap capable dan handal dalam ilmu keperawatan dan program Profesi NERS. Sangat diharapkan untuk memberikan tambahan wawasan pengetahuan dalam rangka mendukung proses belajar-mengajar di lingkungan program studi ilmu keperawatan dan program Profesi NERS. Yang tentunya kuliah tamu ini salah satu juga ajang untuk saling bersilaturahmi, saling berkolaborasi antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain. Selaku pimpinan FKM, tentunya ke depan saya sangat berharap karena kondisi keadaan kalau kita melihat pandemi seperti ini kita harus semua daring, kemungkinan besar kita bisa berkolaborasi dalam satu stadium jeneral, bisa saja kita hadirkan stakeholder keperawatan atau bagian SDM di kementerian yang membidang memang masalah keperawatan. Kita bisa kuliah bersama, kuliah bersama dengan berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Itu barangkali sudah bisa dilakukan karena sekarang tidak ada halangan lagi untuk kita saling berkomunikasi dan saling bersilaturahmi. Selanjutnya kalau kita melihat tema yang dipilih oleh Panitia, aspek spiritual dalam keperawatan holistik, saya rasa tema ini sangat menarik. dan merupakan pengecewaan tahan dari visi-misi program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse di FKM UMI. Kita mengetahui bersama bahwa UMI merupakan lembaga pendidikan dan dakwah yang sekarang ini kalau kita melihat capaian-capaiannya dan kehasannya yang menjadi kehasan UMI itu adalah bagaimana bisa berdakwah dengan melalui pendidikan. Khusus bagi keperawatan ini memilih visi-misi yang khas, yaitu keperawatan holistik. Jadi kami sampaikan kepada Ibu Dr. Medina bahwa keperawatan UMI ini satu kehasannya itu adalah keperawatan holistik. Jadi sekarang ini kalau kita melihat kesembuhan sesungguhnya, kalau kita melihat itu kan bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Jadi upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang selama ini dilakukan melalui pengobatan, melalui tindakan, tentu semua berkiprah kepada bagaimana sebetulnya secara spiritual itu. Bagaimana kesehatan itu secara spiritual. Nah inilah yang menjadi kehasan bagi keperawatan dan professioners di FKM UMI. InsyaAllah. Selanjutnya, kalau kita berkaca kepada pendidikan, kita melihat pendidikan di negara maju seperti Eropa, barangkali ke depan, ini misi saja. Saya sangat berharap teman-teman keperawatan melakukan kegiatan yang sama, kuliah tamu, dan menghadirkan pemateri dari luar negeri. Ini bisa kita saling berkolaborasi. Jadi informasi secara global kita bisa dapatkan bagaimana keperawatan itu sesungguhnya. Selanjutnya, tentunya selaku pimpinan fakultas, saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan panitia, kepada ketua program studi, keperawatan, dan professioners, beserta jajarannya yang telah bekerja keras, mewujudkan kegiatan ini dan tentunya ini merupakan salah satu tuntutan dari salah satu tuntutan dari kegiatan borang kita. Akhirul kalam, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah tamu, program studi, ilmu, keperawatan, dan professioners, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Andi Mapanganro, S.K.P. Nurse M.K.P. Kepada Bapak Andi, dengan ini disilakan. Bapak Andi Mapanganro, S.K.P. Oke baik, karena Pak Andi Mapanganro lagi tidak stand by di tempat, untuk selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Wakil Dekan I kepada Bapak Dr. Arman, S.K.M.M.K.S. dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwa'afi ni'mahu yukafi mazidah, Ya Rabbana walaka alhamdukamaa yinbagili jalalika wajihikal karimu azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa al-ali sayyidina muhammad. Allahumma arina alhaqqa haqqa warsuknak tiba'ah wa arina albatula batulan warsuknak jetinabah. Allahumma ina nas'aluka salamatan fiddin wa dunya wal akhira wa afiatan fil jasadi wa syadatan fil ilm wa barakatan fil risiko wa taubatan qabla al mawt wa rahmatan inda al mawt wa maghfiratan ba'da al mawt. Allahumma hawin alayna fi sakaratil mawt wa najata minal nar walafwa inda alhizaab. Allahumma ina nas'aluka salamatan fiddin ya Allah ya rahman ya rahim dengan namamu yang agung kami memohon pada hari ini kami berkumpul bersama-sama baik secara luring maupun daring dalam acara kuliah tamu dengan tema aspek spiritual dalam keperawatan holistik. Olehnya itu kami memohon kepada-Mu ya Allah berikalah kami kelancaran dalam acara ini sehingga apa yang menjadi tujuan utama kami dalam berkumpul pada hari ini engkau sukseskan ya Allah. Ya Allah berikalah kami kesehatan kepada seluruh sipitas akademika UMI khususnya FKM UMI dan lebih khusus lagi prodi keperawatan, prodi nurse, serta seluruh keluarga besar kami. Ya Allah ya rahman ya rahim hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Semoga setiap materi sebagai tambahan ilmu bagi kami dalam acara ini mampu mengantarkan kami untuk senantiasa berbakti kepadamu, lebih mendekatkan diri kepadamu dengan ilmu yang engkau titipkan kepada kami terutama dalam hal aspek spiritual dalam keperawatan holistik. Ya Allah ya Rabbi kabulkala permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti yang akan dipandu langsung oleh Bapak Moderator, Bapak Safruddin S.K.P.Nurs M.K.P. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Dr. Mediana Dwi Dianti SKP MSC yang telah bergabung dan berada di tengah-tengah kita semua secara virtual. Selamat datang Ibu. Untuk moderator kita, Bapak Safruddin S.K.P.Nurs M.K.P. Sekali lagi saya membacakan mungkin identitas dirinya secara singkat. Oke, Bapak Safruddin S.K.P.Nurs M.K.P. Lahir di Bongkri, Goa 2 April 1985 dengan status kawin. Beralamat di Jalan Masjid Betu Rahman, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Riwayat pendidikan terakhir pada tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jurusan program studi keperawatan medikal bedah. Telah menjalani beberapa pelatihan profesional, baik pelatihan keumian maupun pelatihan profesional sebagai dosen. Untuk pengalaman penelitian dan pengabdian sesuai dengan bidang ilmu, yaitu keperawatan medikal bedah. Untuk penghargaan, ada beberapa penghargaan juga. Dan jabatan-jabatan yang pernah beliau jalani sebagai ketua prodi profesi nurse pada tahun 2016 sampai Maret 2019. Untuk karya ilmiah yang telah dihasilkan pun sesuai dengan program studi yang ditempu, yaitu keperawatan medikal bedah. Untuk pengalaman organisasi, ada beberapa organisasi yang beliau sampai sekarang masih aktif. Salah satunya juga sebagai pengurus masjid, Masya Allah. Dan beberapa jenis organisasi lainnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak moderator kita, kepada Bapak Safrudine, S. Kepnars, M. Kep. Dengan ini, saya silakan. Di situ saja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dekan FKM UMI, Ibu Dr. Suharni Afahrin, S. Kepnars, M. KES. Yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arman, S. Kepnars, M. KES. Yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan II, Bapak Dr. Samso Alam, S. Kepnars, M. KES. Yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan III, Bapak Dr. Andi Multasam, M. KES. Yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan IV, Bapak Dr. Dr. Haji Muhammad Kidri Alwi, M. KES. Yang saya hormati, Ibu Ketua Program Studi P1, Ibu Wode Sri Asnaniar, S. Kepnars, M. KES. Yang saya hormati, Bapak Ketua Program Studi Profesi Ners, Bapak Sudarman, S. Kepnars, M. KES. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Sekretaris Pendidikan S1 dan Profesi, Ketua Laboratorium, Bapak dan Ibu Dosen, dan yang kami hormati, Ibu Pemateri, Ibu Dr. Mediana Dwi Dianti, SKP, MSC, dan mahasiswa Program S1 dan Profesi yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan fuji dan syukur kehadirat Allah SWT, oleh karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melalui virtual meeting untuk melaksanakan kegiatan kuliah tamu, kegiatan ilmiah dengan topik aspek holistik dalam keperawatan, aspek spiritual dalam keperawatan holistik. Alhamdulillah, pemateri kita pada pagi hari ini sudah bersama-sama di zoom meeting atau di room meeting. Alhamdulillah, Bu Mediana, bagaimana kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, suatu kebanggaan tentunya pada pagi hari ini, karena Ibu Pemateri bisa menyempatkan bersama-sama kita pada kesempatan pagi hari ini seorang pemateri yang sangat luar biasa, yang tentunya terutama di keperawatan holistik. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini beliau menyampaikan ilmu terbaru dan mungkin tren dan isu-isu terutama di keperawatan holistik. Ijin, Bu, kami ingin menyampaikan bahwa di program studi ilmu keperawatan pendidikan nurse di SKM UMI itu, Bu, kami punya keunggulan di keperawatan holistik. Jadi mohon, Bu, sebentar pencerahan terkait dengan kebaharuan atau yang tren-tren dan isu terkait dengan keperawatan holistik, itu bisa kami dapatkan informasi-informasi terbaru. Sebelum Ibu Dr. Mediana menyampaikan materi atau pengalaman terkait dengan bagaimana melakukan asuhan keperawatan secara holistik, materi yang pertama mungkin ada... Sebelum Ibu Mediana menyampaikan materi, izinkan saya, Bu, untuk menyampaikan kurikulum Vitae dari beliau. Kalau saya melihat kurikulum Vitae beliau ini, kalau saya mungkin akan membacakan semuanya, mungkin akan menyimakkan waktu yang terlalu lama, tetapi izinkan saya menyampaikan secara ringkas, mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada Siti yang kami sudah terima. Yang pertama, nama lengkap Ibu Dr. Mediana Dwi Dianti SKT MSC dengan jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala, golongan 4B. Kemudian beliau lahir di Banyumas, 15 Mei 1960. 60, dia beralamat di Jalan Jatiwangi, 22 Purum Jati Raya Indah, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia pada tahun 90-1990. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Liverpool, Inggris, John Morse University pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Dan Alhamdulillah di tahun 2015, beliau menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas di Penigoro. Kemudian di riwayat penelitian, saya melihat bahwa dari penelitian yang sudah dijalani dari tahun 2016 sampai 2020, ini ada delapan penelitian yang saya melihat sangat luar biasa. Dari kesimpulan penelitian-penelitian yang bisa kita lihat bahwa Ibu Dr. Mediana ini adalah salah satu bisa menjadi model atau bisa menjadi role model dalam hal melakukan penelitian. karena dari penelitian yang saya lihat di SIPI beliau adalah sangat konsen di satu topik, terutama di mindfulness dan spiritual. Ini saya rasa bisa menjadi motivasi buat kita semua juga bisa melakukan penelitian-penelitian dan seperti itu. Kemudian dalam kegiatan pengabdian juga demikian, sudah mendapatkan sumber dana yang sangat luar biasa juga. Kemudian di publikasi jurnal, ini juga kalau saya lihat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 beliau mempublis artikel atau karya ilmiah sebanyak 30 dan di tengah kesibukan beliau, beliau mampu mempublis ke jurnal-jurnal yang sangat luar biasa, sampai 30 karya tulis. Ini di tengah kesibukan beliau bisa melakukan publis-publis ke jurnal-jurnal internasional maupun nasional. Ada 30, saya enggak bacakan semua, tetapi kesimpulan dari penelitian atau artikel yang sudah dipublis, itu mayoritas mengarah ke mindfulness dan spiritual. Ini tentunya akan memberikan banyak informasi kepada kita sebentar. Kemudian sebagai pemateri atau oral presentation yang terakhir itu di Jepang, jadi beliau juga ini sudah mampu melakukan atau sudah melakukan menjadi narasumber di dalam maupun di luar negeri. Ini sangat banyak juga. Nah, mungkin yang tidak kalah fenomenalnya adalah beliau bisa melahirkan atau haki sebanyak 10. Ini kalau kita lihat, sehingga beliau mendapatkan award atau penghargaan dengan dosen haki terbanyak di FK Undip pada tahun 2020. Di 2019 juga demikian, di tingkat universitas, beliau mendapatkan haki terbanyak. Mudah-mudahan dari CV beliau ini bisa menjadi, menambah gairahnya kita juga untuk bisa mengikuti jejak beliau, untuk bisa berkarir juga seperti ini. Oke, saya rasa demikian untuk kerikulum VT-nya. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Dr. Mediana SKP MSC. Kepada Ibu, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Sefrudin. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, Hirofil Alamin. Saya sangat senang, ya, kita bisa ketemu virtual dengan Universitas Muslim Indonesia. Luar biasa, ya. Jadi, dari namanya saja sudah spiritual itu, Pak Sefrudin. Ya, betul, betul, Bu. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Jadi, energinya luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya. Adik, masih suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat, Ibu Dekan Pakultas Kesehatan Masyarakat, beserta para pembantu Dekan, kemudian Ketua Program StudiNES, Ketua Program Studi Sardana Keperawatan, dan kelihatannya para perseptor, ya. Masya Allah, ini banyak sekali yang hadir. Kita bersama-sama sharing pengalaman tentang bagaimana sih aspek spiritual yang harus dikuatkan, gitu loh. Karena dari nama Universitas Muslim Indonesia itu juga luar biasa semangat spiritual yang bisa kita gerakkan, ya. Untuk bisa mencapai prestasi tingkat dunia. Insya Allah. Amin-amin. Amin-amin. Ya. Saya mencoba share screen, Pak Saffrutin. Ya, silakan, Bu. Host apa ini? Gak bisa, ya? Sudah. Sementara, Bu. Ya, gimana, Pak Saffrutin? Ya, sementara diatur dulu ini, Bu. Hostnya. Oke. Ya, silakan, Bu. Sudah bisa sepertinya, Bu. Ya, terima kasih. Sudah kelihatan, Pak Saffrutin? Alhamdulillah, mantap, Bu. Sudah tampil, Bu. Alhamdulillah. Jadi, kita mau diskusi tentang aspek spiritual dalam keperawatan, ya. Mungkin yang selama ini, yang selama ini, kita masih mencari-cari yang namanya spiritual itu seperti apa sih, gitu. Karena pada saat saya belajar spiritual, itu ternyata tahun awal-awal, ya. Tahun 70-80-an itu spiritual itu, ya, motivasi, spirit, semangat. Itu spiritual. Pada saat perkembangan terakhir, spiritual itu kaitannya dengan keyakinan, dengan religius, gitu. Yang terus ini dikembangkan sampai saat ini, itu ya, spiritual ke arah keyakinan terhadap Tuhan. terhadap Allah. Kalau kita melihat di sini, pendekatan holistik dalam keperawatan, kita nanti kita sama-sama melihat bahwa yang namanya holistik itu bukan hanya fisik, gitu loh. tapi juga berkaitan dengan spirit, bagaimana juga dengan mind kita, supaya kita bisa mendekati pasien secara utuh, gitu. Karena ternyata cara berpikir kita, itu juga sangat mempengaruhi kesehatan. Nanti kita coba bahas bareng-bareng. Kemudian aspek spiritual, kalau kita kaitkan dengan apa, fisik, kemudian psikososial, itu ternyata hanya spiritual itu pada manusia. Yang pada hewan itu hampir sama, ya. Fisiknya ada, psikologinya ada, sosialnya ada, tapi di hewan nggak ada spiritual. Jadi, spiritual memang khusus manusia yang luar biasa, yang sempurna, gitu loh. Dan kemudian aspek spiritual yang saya coba uji-coba di dalam penelitian saya, itu adalah kemampuan menerima pasien, penerima penyakitnya. Jadi, bagaimana pasien itu mampu menerima sakitnya sehingga penyakit itu pada saat menerima itu sebuah kebahagiaan, gitu loh. Pada saat dia menolak, itu sumber penderitaan. Dan itu sudah kami uji-coba, gitu loh. Bahwa bahwa dengan dengan apa pasien menerima, itu ternyata proses penyembuhannya lebih cepat. Dan pada saat bicara menerima, itu bicara spiritual. Karena nggak ada kaitannya spiritual itu kemudian bisa menerima, itu tidak mudah. Kemudian dampak rito, pada saat kita menerima, rito itu kebahagiaan. Apa itu penyakit rito kebahagiaan? Ini menarik sekali. Karena ternyata pada saat kita rito, bahagia, itulah kebahagiaan kita. Pada saat kita hari ini ketemu, saya luar biasa. Merasakan bahagia ketemu dengan teman-teman dari Umi. Sehingga ada kejahatan fisik dan emosi. Dan ternyata kejahatan fisik dan emosi ini banyak sekali diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana beliau memberikan contoh-contoh untuk memelihara emosi. Kemudian ternyata emosi itu juga Allah itu beberapa Allah juga punya cara untuk menjaga emosi manusia. ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi ternyata Allah juga menjaga emosi kita. Kalau teman-teman berusaha begitu emosinya yang luar biasa itu Nabi Muhammad itu menghancurkan untuk memaafkan. coba rasakan pada saat marah itu dialihkan ke doa. Itu juga cara-cara Islam yang kita terus pelajari. Ternyata cara-cara Islam itu luar biasa dan satu kali gerakannya kelihatannya semua selesai kalau kita terapi spiritual itu. kita semua paham teman-teman juga paham bagaimana keperawatan holistik itu bukan hanya fisik tapi bagaimana main body and spirit untuk bisa sembuh dan ini sudah banyak sekali penelitian bagaimana kita merawat pasien misalnya dengan sentuhan itu juga termasuk holistik kemudian bagaimana memotivasi pasien ini terus dikembangkan misalnya di hop di holistik itu misalnya bagaimana kita mencoba menentukan harapan pada saat pasien sakit misalnya gitu jadi memang ada beberapa pendapat yang namanya holistik itu ya apa itu intervensi intervensi yang dikembangkan yang biasanya dikembangkan misalnya intervensi misalnya bekam hipnoterapi kemudian intervensi intervensi istilahnya apa ya komplementer komplementer ya itu intervensi komplementer memang bagian bisa dikatakan holistik tapi yang namanya keperawatan holistik itu ya semua pendekatan intervensi yang kita kembangkan itu ya holistik gitu loh ya jadi bagaimana kita mendidik pasien untuk bisa mengelola pikiran gitu jadi ini pengalaman luar biasa ya ada pasien didiagnostik apa gastritis kronis ya ini dirawat satu bulan gitu ya terus dengan sentuhan kita ya dengan holistik ya dengan cuma kita tenang jadi kuncinya perawatnya tenang kemudian cuma dengan cara begini apa yang ibu rasakan jadi perawatnya itu tenang senang bahagia yakin bisa menolong itu syaratnya holistik karena kalau perawatnya sedih itu gak bisa menolong pasien itu gak bisa gitu loh ya seperti saya hari ini itu sangat senang ya ketemu dengan teman-teman di UMI itu ada pengaruhnya ya pada saat saya sharing pengalaman pada saat di touch ibunya itu ibu apa yang ibu rasakan padahal cuma satu kata ya ibu itu cerita A sampai Z jadi gak ada pengkajian itu data keluar semua gitu loh itu dasyatnya holistik ya nah ternyata ada disitu ada masalah berkaitan dengan apa ya di berlaku kekerasan sama suaminya gitu loh ya dia tertekan dia ini cuma bu bu mari kita memaafkan ya bu maafkan suami ibu memaafkan itu dalam hitungan hari pasien itu pulang gitu loh jadi ini hal-hal penting ya dalam keperawatan yang kadang-kadang kita tidak sadari jadi kalau kita spiritual itu satu kali sentuhan semua beres mau uji coba silahkan karena saya ini uji coba ke ibu-ibu di depan kampus itu itu cuma satu modelnya ibu tenang bisa menanangkan orang lain gitu loh gak mungkin kita itu stress bisa menolong orang lain jadi ibu tenang ternyata benar ya jadi apa saya tanya pasiennya berapa bu ada enam cuma satu menenangkan memaafkan kemudian mengendalikan marah itu intinya kalau kita bicara holistik kita sama-sama belajar ya pasti yang namanya holistik itu ya biologi psikologi sosial ya ini manusia spiritual ya kalau dilihat dari apa bagaimana kita bandingkan dengan binatang itu ya ternyata spiritual yang gak ada di binatang ya jadi spiritual itu ya manusia jadi kalau kita bicara holistik manusia ya spiritual gitu loh jadi kecerdasan kita itu karena kita punya spiritual gitu kita juga belajar ya dari aspek spiritual dalam keperawatan misalnya di Florenet Injil di tahun 1820 itu dia juga spiritualnya dia juga susah mengembangkan teori Florenet Injil yang bagaimana memodifikasi lingkungan untuk bisa menyembuhkan pasien itu juga dia seorang biarawati ya yang artinya dia bekerja dengan kekuatan spiritual kemudian di agama Islam di jamannya Nabi Muhammad Rufaida itu juga dia seorang yang spiritual tinggi jadi dia orang yang memberikan perawatan itu karena Allah gitu loh jadi clear jelas bahwa saya melakukan perawatan ya karena Allah karena sayang sama Nabi Muhammad gitu ya ini udah gak bisa lepas lagi jadi sudah waktunya keperawatan itu menggerakkan aspek spiritual sehingga bisa melangit gitu loh saya dengan rumah sakit jiwa itu teman-teman perawat itu gini bu kelihatannya kita harus menggunakan kekuatan spiritual untuk mengandalkan otonomi perawat gitu loh jadi dengan saya mengembangkan mindfulness spiritual ya yang kita punya masalah di RG itu tentang insight insight yang bermasalah itu kita uji coba terus itu insight melalui spiritual gimana insight melalui spiritual gimana jadi apa kadang-kadang pasien itu ketawa-ketawa gitu ya tidak bisa dikendalikan pikirannya kemana begitu kita dudukkan istifah menangis gitu loh jadi spiritual itu luar biasa dampaknya kepada kita dalam kesehatan jadi yang saya kembangkan di terangkap pikirnya itu adalah mindfulness boleh kita latihan mindfulness Pak Sefrudin Insya Allah boleh oke ya oke mindfulness itu kita di dalam satu gerakan itu kita merasakan dan memikirkan fokus ya saya uji coba mindfulness itu saya ingat betul waktu saya makan sate ya waktu saya makan sate itu pikiran saya ini bayarnya pakai kartu atau pakai cash beli olah-olah untuk ibu saya untuk kakak saya lagi makan sate saya gak bisa nikmati makan sate itu uji coba mindfulness saya pertama kali itu makan sate ya jadi saya gak bisa menikmati sate gitu loh yang pada saat makan sate saya mikir yang lain gitu nah pada saat saya mindfulness makan sate luar biasa nikmatnya sate itu ya sekarang kalau kita mau uji coba bagaimana kita mindfulness teman-teman mulai berdiri ya kakinya ditaruh di lantai coba kemudian anda mulai fokus ya fokus melihat apa kaki anda melihat kaki anda yang kuat kaki anda itu luar biasa kuat sudah dibawa kemana-mana tolong fokus ya fokus ke kaki anda luar biasa kaki anda kuat alhamdulillah terima kasih ya kemudian angka langkahkan kaki kanan pelan-pelan sambil menikmati kaki anda menapak di lantai ya silahkan kemudian merasakan memikirkan fokus ke kaki fokus ke kaki nanti disitu akan kelihatan otak anda itu berubah gitu loh ya kemudian langkahkan kaki kiri dengan fokus dan merasakan anda berjalan yang luar biasa ya terus kaki kanan lagi melangkah dengan merasakan ya kalau kita orang Islam alhamdulillah hirofil alamin luar biasa kaki saya kuat sahat merasakan terus terus dirasakan melangkah lagi supaya kita bisa bisa belajar mindfulness ya oke fokus ke kaki memikirkan kaki yang kuat merasakan syukur yang luar biasa oke ya mungkin ada yang merasakan perubahan di otak anda lebih tenang Pak Sefrudin ya disitu ya jadi ini sudah penelitian ya walking mindfulness itu menurunkan stress jadi teman-teman profesi nurse yang sebelum nurse itu saya ajarin walking mindfulness itu yang yang tadinya sakit pinggang tadinya sakit kakinya susah itu jalannya bisa menikmati jalan dari lorong-lorong rumah sakit dengan nikmat coba di uji coba oke oke ya kemudian saya mengembangkan spiritual jadi mindfulness itu dikaitkan dengan spiritual spiritual itu kalau di dalam islam ya itu hati nurani kolbu hati nurani kolbu itu yang menentukan baik dan tidaknya kita ya sehingga kita fokus bagaimana kolbu itu kita tata kita latihan dibersihkan ya apa sehingga kita bisa mindfulness fokus kepada Allah spiritualnya kolbunya ya jadi kalau kita berjalan itu ya menjadi ada cahaya di situ ya karena ada cahaya spiritual jadi umbi kayaknya mulai dari situ lah bagaimana belajar dengan mindfulness masya Allah ya saya ingat cerita tentang Nabi Muhammad pada saat lagi bahagia gitu loh terus Aisyah itu bilang sama Nabi Muhammad ya Rasulullah doakan saya karena dia tahu Nabi Muhammad itu sedang bahagia gitu loh apa doanya doanya itu ya Allah ampunilah dosa-dosa sebelum ya sebelumnya ya yang dirasakan atau disadari yang disadari atau tidak disadari ampunilah dosa-dosa saat ini kemudian ampunilah dosa-dosa yang akan datang yang dirasa atau tidak dirasakan itu didoakan seperti itu Asyah itu bahagia gitu loh itu spiritual jadi bahagia itu bukan bukan punya mobil anda akan menderita punya mobil tapi gak pernah merasakan sesuatu kata Alhamdulillah ya jadi ini saya saya kaget dengan sejarah ini ternyata ternyata itu ada di Islam gitu loh jadi pada saat Nabi Muhammad itu apa menasehati Fatimah pada saat dia punya pembantu itu Nabi Muhammad itu menyentuh kaki Fatimah gitu loh jadi kalau menasehati itu dengan mindfulness seperti itu menyentuh kaki Fatimah kemudian dengan kalimat yang luar biasa saya anakku ya kemudian apakah kamu pengen tahu bagaimana apa sesuatu yang lebih baik daripada pembantu terus diajari Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar luar biasa kalimat itu itu powerful kita gak pernah mindfulness gitu loh disitu ya jadi bagaimana waktu Nabi Muhammad cucunya meninggal itu menangis ya pada saat Hadijah meninggal itu menangis karena dia mindfulness karena dia mindfulness saya itu sedih gitu loh ya walaupun sedihnya gak berkepanjangan tapi disadari bahwa saya sedih kehilangan cucu saya sedih kehilangan Hadijah gitu loh jadi ini benar-benar dilatih ya teman-teman tadi dari uji coba saya dengan mahasiswa itu otaknya itu seperti seperti lebih tenang ya bahkan ada mahasiswa pas lagi kesakitan kakinya itu tiba-tiba kakinya sembuh gitu loh ini spiritual ya jadi saya mengembangkan mindfulness spiritual ya sehingga bagaimana kita bisa penuh dengan kesadaran bahwa ucapan Alhamdulillah dengan mindfulness itu dahsyat bapak ibu bisa coba teman-teman mahasiswa bisa coba kalimat Alhamdulillah dengan penuh kesadaran ya dengan penuh perasaan dengan penuh pikiran itu kekuatan ya ini memang perlu latihan ya karena memang banyak gangguan ya kemudian dimensi dimensi spiritual disini kalau kita melihat bagaimana kita berhubungan dengan Allah sehingga kita bisa berhubungan orang lain dengan baik kemudian kita bisa hubungan apa dengan lingkungan ya lingkungan dan atau alam itu dengan baik gitu loh jadi saya tuh dulu suka komplain gitu kenapa sih ini rektor kenapa sih ini aprodi kenapa komplain-komplain gitu padahal itu adalah cermin gitu loh dari siapa kita gitu loh ya jadi kalau kita baik ya semuanya baik coba sekarang latihan ya pada saat kita punya hubungan positif dengan Allah pikiran positif dengan Allah itu dengan siapa saja itu baik ya disalahkanlah presidennya disalahkannya itu semuanya itu dari dalam diri kita gitu loh jadi masalahnya itu ada di hati kita yang harus dibenerin semakin ada komplain semakin ada mengeluh dengan lingkungan luar semakin ada bermasalah gitu loh saya udah memperhatikan hal ini udahlah kita fokus ke Allah bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah kita akan baik dengan orang lain jadi ini sudah beberapa kali ya Masya Allah kalau saya sedang bertanya-tanya itu Allah itu ngasih pelajaran gitu loh tiba-tiba itu ada tenaga admin undit itu datang ke saya punya masalahnya itu banyak gitu loh jadi masalah dengan suaminya ya berselingkuk kemudian tambah mertua tambah pade tambah pembantu masalahnya itu numpuk-numpuk gitu saya cuma dengan resep ini ibu datang ke saya saya nasih hati iya ibu perbaiki hubungan dengan Allah saya bilang gitu nanti semuanya akan baik itu Masya Allah ya satu minggu itu dia SMS saya ibu terima kasih saya sudah ketemu mertua saya sudah ketemu ini spiritual jadi perbaiki hubungan dengan Allah dengan orang lain gak ada masalah dengan lingkungan semuanya Masya Allah Alhamdulillah kalau kata kita ikut Nabi Muhammad kan selalu Alhamdulillah dalam kondisi apapun atau Alhamdulillah nikmat yang lengkap ibadah kita menjadi sempurna kalau itu sebuah kebaikan isinya cuma Alhamdulillah kalau contoh Nabi Muhammad ya kita gak bisa apa gak bisa ada pilihan lain selain kita mau stress atau mengikuti Nabi Muhammad kalau hidupnya mau stress ya gak usah mengikuti Nabi Muhammad kita gak ada pilihan lain kalau mau hidup bahagia mengikuti cara-cara Nabi Muhammad bagaimana dia cintanya kepada umatnya untuk bisa bersama-sama beliau jadi ini perawat ini merawat itu ya bagaimana apa pasien itu dekat sama Allah gitu loh saya tadinya gak memperhatikan ini ya menenangkan 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 nah sekarang saya tingkatkan dengan menenangkan lebih dekat sama Allah menenangkan aja udah dah siap ya apalagi dekat sama Allah pasti luar biasa nah ini apa ya hidup kita itu penuh dengan ujian semakin kita yakin sama Allah itu semakin kita banyak ujian mungkin teman-teman sudah paham ini teori dari apa kabel rose ya tentang teori kehilangan ini kok gini ya mbak saya ketutupan oke jadi kalau kita bicara spiritual itu Allah menguji kita dengan ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan sebagainya itu sudah diberitahu kita jadi kalau kita ketakutan kelaparan kekurangan itu ujian gitu loh ya tapi kalau kita belajar dari dari kabel rose bahwa setiap kali kita mendapatkan sebuah ujian itu biasanya denial ya denial itu normal ya kelihatannya semua orang mengalami itu kemudian marah-marah ya mungkin teman-teman sudah hafal ini memperhatikan ini kemudian bergening ya kemudian depression acceptance gitu nah di acceptance ini kita itu saya itu mengaktifkan spiritual gitu loh ya pada saat acceptance itu ternyata ada perubahan hormonal kita ya jadi hormon serotonin itu menjadi turun tenang sehingga imun itu meningkat ini acceptance dan ini sudah diuji coba ya oleh dari UNER ya Muhammad Soleh jadi bagaimana sih indikasi ikhlas ya ikhlas itu menerima bukan hanya menerima tapi juga ada indikasi serotoninnya menurun ini spiritual yang kita coba kembangkan di dalam pelayanan-pelayanan terutama untuk keluarga pasien penyakit kanker dan sebagainya ini ada gambaran sebuah tingkatan jiwa ya bagaimana menghadapi stressor jadi kita ada mengistilahkan sejahtera spiritual ada distress spiritual saya kira teman-teman sudah hafal ya tentang distress spiritual ya bagaimana orang itu tidak tidak memahami the meaning of life definisinya dari anak kan gitu dia tidak mengerti tentang apa artinya hidup itu distress spiritual artinya menolak ya ingkar jadi kalau kita ingkar bahwa kita itu apa sakit itu tuh penderitaan kalau di konsep mindfulness gitu loh ya jadi mindfulness itu menerima itu bahagia menolak itu penderitaan dan udah deh itu gampang di uji coba ya silahkan Anda menolak misalnya mahasiswa menolak belajar misalnya udah penderitaan tapi begitu saya menerima tugas dengan senang hati ya kuncinya belajar itu bahagia gitu kuncinya belajar itu senang hati itu semuanya akan baik gitu loh dan belajar itu bahagia nah bahagia itu dengan kesejahteraan spiritual dan saya sudah beberapa penelitian tentang spiritual well-being itu memang dengan doa gitu loh ya coba paling gampang deh teman-teman itu pada saat merasakan kesedihan atau ketakutan itu diputar menjadi doa luar biasa doanya itu langsung diamini langsung mustajab itu itu spiritual itu luar biasa ya pada saat anda emosi ya langsung link ke Allah ya batin kita itu link ke Allah minta tolong sama Allah istighfar itu tenang saya udah uji coba itu saya itu kalau misalnya di kendaraan gitu ya lagi nyetir saya marah gitu kemudian saya istighfar disitu minta tolong sama Allah ya Allah saya marah saya gak mau marah tolonglah saya itu marahnya bisa hilang jadi kalau lagi marah jengkel duduk sebentar link ke Allah minta tolong sama Allah supaya tidak marah karena begitu anda marah itu udah masalah udah udah kelihatan gitu loh kalau orang marah itu membuat orang gak nyaman gitu ya jadi mindfulness spiritual islam itu disini adalah menerima tanpa penghakiman ya udah terima ya misalnya kalau saya itu marah ya marah terima aja saya marah dan saya tidak akan marah saya stres ya dan saya tidak mau stres ya sehingga kita bisa bahagia bisa riduk itu pengaruh terhadap fisik dan mental well being itu luar biasa teman-teman jadi ini perlu latihan kelihatannya umir latihan terus nih sehingga mahasiswanya itu belajar dengan bahagia dosen-dosennya sejahtera ya karena saling mensupport ya setiap hari tersenyum luar biasa seperti Nabi Muhammad bahagianya itu pada saat berdoa itu luar biasa oh mohon maaf nah disini ada konsep ya paskiatun naf jadi membersihkan jiwa jadi teman-teman bagaimana kita itu bisa menenangkan jiwa kita ya kalau kita dengan kolbu itu jiwa menjadi tenang kalau dengan akliah jiwa itu menjadi bimbang kalau dengan nafsu jiwa itu menjadi pemarah ini harus dikenali karena kita itu suka gak fokus gitu loh kemana sih saya marah marah sama siapa bingung nah ini kita itu harus tahu apa yang kita rasakan apa yang kita pikirkan kita itu mau kemana itu harus jelas gitu loh dan itu harus di review terus supaya kita bisa merasakan sesuatu luar biasa dan kayaknya kita banyak belajar ya kalau dengan Nabi Muhammad itu bagaimana caranya kita sedang marah bagaimana mengendalikannya bagaimana dia para istri yang marah itu kelihatannya lebih efektif bagaimana supaya jiwa itu tenang dari kolbiyah dari kalbu kita yang kita dekatkan kepada Allah yakin kepada Allah saya umurnya sudah 61 tahun jadi yakin betul gak ada pilihan lain selain kita itu ke Allah jadi bagaimana membangun ya membangun bangunan jiwa melalui mindfulness spiritual islam kenapa saya bilang membangun karena dari berapa uji coba saya ya ada seorang perawat ya istrinya itu gak bisa tidur gitu loh melayang-layang gak bisa fokus ternyata pada saat di terapi mindfulness spiritual islam dia itu ternyata bangunannya itu banyak lubangnya dia punya masalah di dalam fondasinya gitu loh ya dengan ibunya dengan bapaknya dengan mantannya dengan para mantan dan itu membuat dia itu stres sebentar itu udah masalah baperan gitu ya ada temannya yang meninggal karena covid stres jadi kenapa kita lemah kita itu lemah jiwa kita itu lemah karena ternyata fondasi kita itu sangat sangat lemah gitu loh ya misalnya ada mahasiswa yang suka marah ya dia gagal terus menikah setelah dicoba dilihat bangunannya di jiwanya itu dia itu sakit hati dengan tantennya sakit hati dengan ininya ini belum selesai dan membuat dia lemah cepat jatuh dan menjadi cepat sakit ya akhirnya banyak ke sisopren gitu loh karena bangunan yang sangat lemah ini jadi konsep saya menterapi pasien itu juga disini kita punya target bagaimana kita membangun jiwa yang kuat gitu dengan mata sih masalah-masalah fondasi kehidupan dia nah kalau kita bicara latihan membersihkan kolbu ya teman-teman sudah hafal ya tunggu kembang eric-erickson ya saya yakin sudah belajar itu bagian perkembangan psikososial eric-erickson dari bayi ya pada saat bayi ini kita cek gitu bagaimana sih apa bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengaruh dan kehangatan dari orang tua terdekat seperti ayah atau ibu apakah ada penolakan pada saat dia bayi ini berpengaruh terhadap bangunan dia gitu loh ya kalau bayi itu ya harus disayang didekat karena dia sedang latihan mempercayai orang lain gitu loh kalau ini bermasalah mungkin ya kalau kita gak selesaikan itu bisa paranoid gitu nah paranoid-paranoid itu ya kalau di kalau di mindfulness spiritual islam itu ya harus istighfar disitu ya minta maaf memaafkan ibunya mendoakan ibunya gitu ya orang tuanya dan sebagainya kemudian bangunan yang kedua yaitu otonomi dan sem anak-anak belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya ya kadang-kadang kita itu anak-anak itu dua tiga tahun lari-lari kesana kemari banyak banyak di banyak dilarang oleh bapak ibunya sehingga dia tidak bisa punya otonomi gitu selalu orang tuanya yang nyuruh ini nyuruh itu ya kalau mau dia nyapu ya misalnya kotor gak apa-apa wah bisa nyapu tapi masih kotor ya dek misalnya gitu ini ibu bersihkan lagi misalnya begitu jadi belajar gitu itu termasuk membangun ya kemudian juga inisiatif ya jadi anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya ini pada anak-anak SD ya itu juga waktu-waktu yang menentukan gitu loh bagaimana dia berinisiatif ya anak SD itu inisiatif rajin inovatif sebetulnya tapi kalau gak ada dibangun oleh orang tuanya nanti disini bisa bermasalah jadi menjadi apa rapuh gitu kemudian bagaimana anak-anak belajar memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas-tugasnya jadi bagaimana anak-anak itu bahagia gitu loh walaupun kurang benar kurang baik tapi dia sudah bisa melakukan sesuatu identiti dan role convention bagaimana identitas dirinya dia mau kemana ya ini gak jelas ini kadang-kadang identitas itu penting ya mahasiswa itu kalau belum punya identitas itu biasanya judulnya itu putus cinta terus karena dia tidak tahu ya misalnya kalau ada seorang yang saya wanita wanita itu mulia seperti mutiara gitu itu identitas itu ya kan istilahnya seperti itu itu dia akan tumbuh menjadi seseorang yang mulia gitu kemudian intimasi jadi bagaimana dia belajar untuk bisa wah ternyata berteman itu menyenangkan gitu loh ternyata berteman itu pelajarannya banyak misalnya seperti itu ya kemudian juga ada bagaimana individu itu bisa berkontribusi ya di dalam kehidupannya sehingga dia sudah mulai orang-orang yang sehat itu orang yang bisa mensukseskan orang lain gitu loh kayak dosen itu luar biasa anda itu orang-orang berbahagia ya karena bisa mensukseskan orang lain kalau Bapak Ibu sadari dosen itu seorang yang kaya raya gitu karena dia bisa apa ya bisa memberikan jalan bisa menumbuhkan gitu mungkin niatnya diluruskan sehingga nanti menjadi kehidupan kita insyaallah penuh dengan perkah kemudian ego integriti ini disini lansia lansia-lansia itu kita harus menyiapkan ya sebagai seorang perawat bagaimana lansia yang bermanfaat gitu jadi hidupnya tenang dia tahu apa yang dia kerjakan ini sebagai gambaran saja bagaimana bangunan itu harus ada gitu loh jadi kalau kita menemukan orang yang suka marah-marah bagaimana waktu kecil bagaimana dengan ibunya ada yang dia tidak akan lupa waktu ayahnya menampar dia ini menjadi bangunan yang lemah gitu loh bagaimana dia itu dihianati mantan ini bahaya jadi para mantan ini juga suka membuat pikiran pikiran para istri itu menjadi bermasalah ya nah ini perlu di perlu kalau di istilah mindfulness itu perlu di istifari perlu di hilangkan perlu dipirsikan ya dan itu luar biasa ya jadi ada seseorang yang hidupnya itu penuh dengan stres ketakutan ya jadi dia pacaran waktu di kampus ya kebetulan kampus islam dia meyakini bahwa pasal saya itu tahu gitu loh bahwa pacaran itu nggak baik ya oke kita janjian lulus menikah gitu tapi ternyata nggak menikah-nikah dengan berbagai alasan nah si perempuan itu karena dia orang pesantren juga ke saya saya cuma bilang begini kamu harus memaafkan gitu loh sebut namanya maafkan terus kalau kamu ingin melupakan ya minta dilupakan sama Allah gitu dengan melupakan ya Allah Allah itu sangat responsif ya makanya kita kalau berdoa stres itu udah link sama Allah aja itu langsung langsung senyumnya itu manis dia sudah melupakan sudah memaafkan dan sudah mendoakan pada saat dia mendoakan mantannya itu doa untuk dirinya sendiri juga pada saat dia memaafkan Allah juga memaafkan dia gitu itu spiritual itu masalahnya keyakinannya udah kita tuh mau kemana hidup ini kita udah jelas mau mati ya astag spiritual dan ternyata gak ada satu bulan dia dilamar luar biasa ya sayangnya Allah ke kita ini adalah ya kalau dibilang jiwa-jiwa kotor boleh ya kalau di dalam mindfulness spiritual Islam itu ini perilaku-perilaku sumber penderitaan ya jadi bagaimana kita menghilangkan ini ya kita tinggal sebut ya Allah saya sedih saya tidak mau sedih saya tidak ikhlas karena saya sudah bicara sama Allah aja dengan yakin dengan ingin pertolongan Allah uji coba ya saya udah tiap hari melakukan ini di awal-awal pengembangan mindfulness itu sehari saya bisa berdoa itu bisa lima kali karena ada marah ada dendam sakit hati macam-macam Masya Allah Alhamdulillah ini sekarang sudah gak lagi cuma kalau sholat aja saya coba mengidentifikasi apa yang saya rasakan terus minta tolong sama Allah jadi bagaimana sih caranya gitu ya untuk membersihkan jiwa itu ada noticing ya ini konsep mindfulness jadi mindfulness saya itu link ke Allah gitu loh tadi bagaimana kita minta tolong sama Allah mendekatkan diri sama Allah gitu ya dan di Al-Quran itu dikatakan berbahagialah orang-orang atau beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya gitu loh dan merugilah orang yang mengotori jiwanya gitu loh jadi sudah jelas itu petunjuk di Al-Quran membersihkan jiwa gitu loh ya sudah perilaku-perlaku yang buruk yang buat kita menderita tadi yang sakit hati dendam ya sudah hilangkan aja kalau kita ingin bahagia gitu loh tapi itu ada non-judgmental non-judgmental adalah menerima bahwa saya itu stres bahwa saya sedih ya sudah memang saya masih seperti ini terima aja saya telah mengalami ini kemudian awareness kesadaran untuk perbaiki diri ya Allah saya ingin lebih bahagia saya ingin lebih bermanfaat dan sebagainya nah ini teman-teman langkah-langkah mindfulness spiritual Islam itu dimulai dari niat silahkan teman-teman kalau lagi di mobil pikirannya resah lagi di rumah pikirannya resah coba link kepada Allah ya pertama niat ya dari bawah ke atas itu kemudian muhasabah jadi mencoba melis ya noticing tadi ini luar biasa loh banyak orang-orang yang tidak tidak menyadari ya bahwa dia itu punya masalah dengan bapak ibunya dan bapak ibunya juga tidak menyadari bahwa dia itu telah memaksa anaknya untuk menikah dengan si A dengan si B yang ini punya bermasalah kalau itu terjadi itu harus selesai selesai untuk bisa taubat menerima menerima kemudian nah disini ada body scan uji uji coba saya kalau saya uji coba kemudian body scan ya body scan biskologi itu itu pegang tangan mengucapkan terima kasih kepada tangan ya kemudian pegang kaki mengucapkan terima kasih kepada kaki gitu ya karena saya mindfulness pertama dulu itu mindfulness based on kognitif terapi ya jadi sebelum ke islam ya nah di dalam islam body scan itu kita itu ada mengembangkan psikosomatis ya jadi semua keluhan-keluhan jiwa itu berdampak ke fisik misalnya kalau orang pusing itu ada kaitannya dengan banyak pikiran gitu loh kemudian ada sesek dada mungkin ada kemarahan nah pada saat latihan-latihan ini saya biasanya indikasinya kemampuan body scan dari para peserta kalau mereka sudah bisa body scan berarti dia bisa menolong dirinya sendiri dan ini juga saya praktekkan kepada mahasiswa nurse yang mau yang mau praktek di rumah sakit karena mahasiswa nurse itu harus bisa menolong dirinya sendiri sebelum dia menolong pasien ya dia harus bahagia gitu loh ya kalau kita bahagia hari ini seperti kita bahagia masya Allah mudah-mudahan komunikasi kita lancar kita paham dan ilmunya bermanfaat ini jadi kalau sudah body scan bisa biasanya dia bisa nolong orang lain bisa nolong dirinya sendiri kemudian berdoa jadi begini ya kalau kita baca Quran misalnya di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita gitu loh itu gimana rasanya gitu loh kita yakin gak sih kalau yakin ini doa anda udah apa yang sakit ya di badan kepala pusing ini semuanya bisa ilang gitu loh Masya Allah jadi kolbu kita dekat sama Allah batin kita dekat sama Allah berdoa itu Allah lebih dekat daripada urat leher kita gitu langsung dirasakan gitu loh dan kemudian lebih di lebih benar-benar hilang ini Masya Allah ya saya semakin yakin sama Allah itu kayak diajari gitu loh kemarin saya sedang sibuk luar biasa ada stres kaki saya tiba-tiba gak bisa berjalan ya gak punya tenaga lemes berdiri aja gak bisa saya disitu ya disitu saya langsung mindfulness ini saya stress ya saya apa kurang yakin sama Allah kemudian istighfar 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 terus luar biasa kaki saya bisa dikerakkan ya kemudian saya terus togba terus Alhamdulillah apa hanya satu waktu ya sholat gak bisa dengan normal itu bisa normal sangat ringan kaki saya gitu loh ya jadi pada saat mindfulness pertama kaki saya itu dingin sekali gitu itu kalau dingin di kaki itu katanya menunjukkan bahwa saya itu khawatir seperti itu ya jadi teman-teman bisa udah bisa uji coba ini bagaimana kalau kepala pusing oh iya ternyata saya mikir negatif ya ternyata saya sedang marah ya dadanya sesek itu terlihat sekali kalau memang di dalam pelayanan kesehatan itu ada namanya psikosomatis ini membuktikan bahwa betul ada psikosomatis ya lewat badiskan saat berdoa itu merasakan bagaimana Allah itu dekat sama kita kemudian kita tawakal ya ini ya ini semua itu ternyata perlu latihan kadang-kadang kita itu kerja keras tapi kurang pasrah kepada Allah gitu jadi yang tawakal itu hati ya jadi kita kerja keras fisik tapi hati tetap tawakal gitu luar biasa nikmatnya udah lah pokoknya kita itu tidak ada kebahagiaan selain dekat sama Allah ya Allah yang ngasih jalan ya tiba-tiba tuh ya saya tuh banyak hibah banyak penelitian banyak ini tuh ya tiba-tiba ya saya niatnya untuk alumni nih alumni yang belum pada uji kom itu pada nganggur ya kumpul ya kumpul kita ngersain proposal itu satu hari itu dikerjakan oleh mahasiswa itu proposal jadi dan di ACC oleh dikbut gitu jadi memang niat-niat kebaikan itu Allah merangkul kita Allah memberikan cahaya kalau kita untuk orang lain nah di dalam relaksasi ini juga saya luar biasa merasakannya saya kemarin itu sampai buatuk terus ya seperti ada yang mau keluar di dalam dada saya waktu saya mindfulness jadi pada saat kita relaksasi itu biasanya ada ada beban-beban yang misalnya sakit tangan ya dada kepala pusing itu seperti dikeluarkan lewat batuk gitu loh langsung plong ringan gitu loh ya Bapak Ibu semua nanti kalau diperlukan latihan khusus ini karena ini menurut saya penting ya karena ummi itu muslim ya kelihatannya bisa mengembangkan ini sehingga bisa menolong diri sendiri ya hidupnya selalu bahagia ya seperti Nabi Muhammad itu selalu tersenyum selalu bahagia gak ada kesedihan ya kalau dekat sama Allah nah ini langkah-langkah jadi posisi duduk bersilah senyaman mungkin perhatian fokus pada instruksi fasilitator jadi saya biasanya latihannya itu dengan tangan menggenggam merasakan denyutan atau mulai dengan tadi latihan latihan fokus dengan jalan gitu tapi memang disitu hanya latihan fokus ya teman-teman mungkin bisa merasakan tadi ya pada saat jalan dengan mindfulness itu otak itu seperti ada perubahan menurut pelitian otak kita itu neuroplastik jadi sangat mudah dirubah gitu loh Masya Allah ya di di frontal itu bisa berubah saya udah uji coba beberapa kali latihan dengan mahasiswa itu otaknya itu seperti menjadi tenang ada perubahan gitu disitu perubahan dari neurotransmitternya dari apa sinap-sinapnya mungkin ya jadi ini perlu ada pelatih penelitian khusus ini dengan dengan foto scan barangkali ya dari brandnya tapi itu beberapa kali di uji coba itu ada pengaruhnya di fungsi otak jadi lebih terang lebih belajar lebih fokus nah ini diniakkan dulu ya teman-teman kalau benar-benar ini luar biasa langkah pertama kemudian jadi setelah kita niat kemudian kita coba ke apa sih artinya peristiwa yang kita hadapi karena ya karena saya sudah banyak pengalaman jadi semua peristiwa itu ternyata baik untuk kita gitu loh semua peristiwa itu ternyata yang terbaik untuk kita gitu jadi kita harus yakin itu oke saya alami dan saya pengen lebih baik lagi gitu kemudian mencoba dengan istighfar ya jadi istighfar itu membersihkan hati ya jadi kalau kita misalnya sakit hati misalnya suka marah itu dengan istighfar itu Allah itu sayang sama kita gitu loh jadi kita itu seperti dipeluk ya alhamdulillah yang sudah kembali ya bahagianya Allah itu pada saat kita bertobat ya jadi ini juga banyak contoh-contohnya taubat ya dari sejarah-sejarah nabi dan sebagainya pada saat kita istighfar itu Allah langsung memeluk kita langsung menguatkan kita menolong kita untuk kejalanan yang benar ini masalahnya yakin yakin kita tuh mau yakin kemana sih kalau bukan ke Allah ke orang itu yakin ke orang itu malah bisa sakit hati ya yakin ke Allah aja ini latihan perlu latihan kemudian mohon kesembuhan sama Allah gitu bagaimana supaya kesembuhan tuh dalam arti ya termasuk sakit hati ya termasuk stres termasuk tidak bahagia dan sebagainya nah ini body scan jadi merasakan respon tubuh ya dengan penuh perhatian dan kesadaran jadi teman-teman kadang-kadang itu kita tidak menyadari ya bahwa kaki kita itu udah sakit udah udah perlu istirahat gitu kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa misalnya apa marah itu marah itu terasa terasa kita sesek ya misalnya dari kita sesek ya karena kita marah ya jadi disini merasa tenang nyaman gitu ya kemudian dipertahankan relaksasi kalau belum kalau belum merasa tenang nyaman lanjut ke tahap berikutnya gitu ya jadi kadang-kadang ya gak ada reaksi tubuh tapi lebih tenang aja gitu ya jadi ini ini saya merasakan ilmu keren gitu karena ternyata kita apa melibatkan Allah itu sangat mudah hidup kita ini relaksasi jadi dari beberapa pengalaman itu ya kalau sudah tenang itu dipertahankan ya kalau merasa sedih maka menangislah dengan tenang dan nyaman jadi menangis ini harus dikontrol karena pada saat menangis itu kadang-kadang malah jadi dikontrol kemana-mana jadi menangis tapi tenang gitu loh jangan menangis berkelanjutan kemudian merasa ada yang mual ada yang muntah itu pada saat latihan di RSJ itu ada itu perawat yang mual muntah gitu kemudian ada sesak nyeri dada ya itu dibatukan aja dengan sate atau beberapa kejala yang dirasakan kalau kita merasakan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita ya mindfulness spiritual Islam kemudian membangun tawakal ini tawakal itu latihannya luar biasa ya karena apa ya banyak godaan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa godaan itu bisa dari setan bisa dari teman kita sendiri gitu ini semuanya itu latihan jadi apakah kita perlu nanti di umi latihan membersihkan jiwa training satu minggu misalnya ya itu slide-nya sudah habis Pak Syafruddin saya kira cukup terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini kok stop screen oh ini ya mungkin ada tanya jawab Pak Syafruddin silahkan Halo Pak suara saya dengar lagi love it terima kasih terima kasih Bu materi yang sangat luar biasa materinya memberikan kita informasi terkait dengan bagaimana melakukan asuhan keperawatan dengan pendekatan spiritual holistic dan tentunya kalau ini bisa diaplikasikan oleh perawat-perawat yang ada di tatanang klinik maupun di komunitas tentunya ini akan meningkatkan kualitas asuhan yang kita berikan nah sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan Bu di kolom chat yang pertama saya panggil Hayu Syahid Hayu Syahid ada ya Hayu bisa monitor Hayu Syahid ya kalau Hayu belum ready saya persilahkan Muhammad Faisal ada Muhammad Faisal Halo Muhammad Faisal waduh sepertinya semuanya tidak Widya Stuti Halo Widya Stuti Widya Stuti ada siapa Hayu Syahid ya Hayu Syahid ya Hayu Syahid silahkan Anda ulang pertanyaannya Halo Nurse ya Hayu Syahid monitor bisa dengarkan suara saya bisa bisa Nurse ya Hayu Syahid ada saya lihat pertanyaan di room chat silahkan ditanyakan langsung kepada Bu Doktor Mediana saya persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Budok tadi pemaparan materinya Alhamdulillah saya sangat terima dengan baik dan sangat menarik sebelumnya perkenalkan nama saya Hayu Syahid saya dari kelas D2 keperawatan UMI ada salah satu bagian slide yang saya tadi sangat tertarik sekali terkait dengan tahapan berduka yang mulai dari Daniel tadi Angel sampai yang terakhir itu proses penerimaan nah seharusnya di dalam semua tahapan itu mestinya kita bisa memasukkan unsur spiritual namun setahu saya di masing-masing tahapan perkembangan tersebut ada presentasi halo halo ya kedengaran kedengaran silahkan dan seharusnya di masing-masing tahapan perkembangan itu ada presentasi untuk keberhasilan nah yang saya tanyakan apakah di masing-masing tingkat perkembangan tahapan berduka tersebut kita mesti masukkan semua di semua stasi tersebut kita mesti masukkan unsur spiritual atau memang ada stasi yang mesti kita tekankan bahwasannya oh kita mesti menekatkan unsur spiritual di fase ini atau di fase ini karena kemungkinan presentase untuk bisa membantu pasien sangat tinggi di stasi itu mungkin bisa ada penjelasan yang lebih tinggi terkait itu nos terima kasih oke terima kasih hayu sayid mungkin langsung bisa dijawab atau dikumpulkan dulu ya mungkin langsung dijawab aja jadi secara normal itu tahapan itu dialami oleh semua orang ya itu apa denial marah depresi dan asepten itu normal tapi pada saat ada apa tahap kehilangan yang panjang misalnya dia terjebak di kecemasan terjebak di kemarahan terjebak di depresi akhirnya menjadi gangguan jiwa itu itu awalnya terus bagaimana spiritual itu masuk kalau spiritual itu masuk itu di tahap awal itu gak ada denial langsung acceptance jadi pada saat saya uji coba di apa rumah singgah ya pasien yang sedang denial pasien yang yang apa sedang marah gitu tahap marah itu pada saat latihan mindfulness itu langsung dia acceptan menangis nah disitu dia menyadari dia baru tahu ya bahwa selama ini dia suka marah sama suaminya dia suka berpikiran negatif hidupnya penuh dengan stress dengan sakit kanker itu dia apa langsung bisa menerima dan dia pengen lebih ridho lagi supaya lebih dekat sama Allah lagi dan bisa menerima apapun yang dia yang dia lakukan itu dasarnya spiritual mas jadi gak ada proses-proses apa denial itu di proses apapun kalau dia dimasukin spiritual itu ternyata lebih menenangkan sangat menenangkan pada saat tenang itu otaknya bisa berpikir oh saya ternyata orangnya pemarah oh ternyata saya saya gak pernah bersyukur oh ternyata karena dari ketenangan dekat sama Allah gitu ini terapi luar biasa begitu Pak Syafruddin dan disampaikan Bu Mediana Hayu Said saya rasa cukup ya gimana Hayu Said siap terima terima kasih atas jawabannya Alhamdulillah saya sudah terima kasih Hayu Said di kolom chat masih ada pertanyaan Bu dari Muhammad Faisal Muhammad Faisal bisa monitor Muhammad Faisal ya kalau tidak ada kita lanjut ke Widya Stuti ada Widya Stuti mohon diaktifkan videonya ada Widya Stuti ada ya silahkan Widya Stuti ya saya persilahkan silahkan bertanya langsung ke Ibu Dokter Mediana Stuti silahkan diaktifkan mikrofonnya silahkan diaktifkan dulu mikrofonnya Widya Stuti bisa dengar suara saya iya bisa ya silahkan baik baik sebelumnya disimpan rohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih dok atas materi yang telah diberikan sangat menarik sehingga saya tertarik untuk bertanya nah kita melihat di era pandemi saat ini dimana semua orang sedang diuji itu baik dari aspek ekonomi maupun pikiran orang itu sedang diuji dimana misalnya kalau masalah perekonomian itu misalnya banyak usaha yang sedang bangkrut sehingga harus bulung tikar sehingga itu kan bisa berpengaruh terhadap pikiran seseorang ada yang bisa mengalami stres akan hal itu nah tadi sudah dijelaskan bagaimana itu pendekatan keperawatan holistik terkait dengan main kombinasi spiritual nah ketika kita melihat kondisi saat ini dimana kita itu harus dituntut untuk beradaptasi dengan era normal saat ini nah saya ingin bertanya kepada dokter bagaimana pendekatan holistik yang harus kita lakukan di era saat ini terima kasih ya langsung Pak Shafrudit oke Mbak Widya Suti ya ya semoga Mbak Widya Suti jadi perawat yang bahagia ya Mbak hidupnya perkah sama dengan tadi pertanyaan pertama tadi ya jadi kalau pendekatan spiritual sebetulnya itu kita disitu ada keyakinan ya jadi banyak sekali di Covid ini dengan aspek spiritual itu masih bisa memberikan jalan keluar jadi kalau berkaitan dengan ekonomi kalau dikatakan dengan spiritual yang memberikan rezeki itu siapa nanti diatur diatur rasanya diatur pikirannya kemudian itu nanti jalan itu ada tiba-tiba dan ternyata tidak seperti yang ditakutkan karena banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang dibagikan jadi kadang ada yang mengatakan wah berkah ini Covid jadi Covid itu banyak hadiah yang itu Mbak jadi itu kemudian kalau ada teman tiba-tiba itu dijemput puskesmas di depan rumah ini juga ada pakai baju putih-putih pakai APD banyak istighfar berpikir positif kepada Allah saya biasanya pesannya gitu istighfar dan yakin Allah mencintai kita itu seminggu itu bisa pulang itu Mbak spiritual itu dahsyat itu bisa negatif itu cuma satu minggu habis dibawa itu bisa pulang berumah lagi gitu masalahnya itu yakin pikiran kita kepada Allah dan hati kita itu link kepada Allah gitu Pak Safri terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dan tentunya mindfulness ini bisa diterapkan dan perawatan holistik ini bisa diterapkan dalam kondisi kondisi-kondisi pandemi saat ini saya lihat banyak sekali pertanyaan mungkin ada satu dari perwakilan dosen ada Nes Esa Kemal saya persilahkan Nes Ema Nes Esa ya saya persilahkan iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya terima kasih kesempatan yang diberikan tadi pertanyaan saya ada semua jangan minta suaranya kurang jelas Nes Esa Nes Esa Nes Esa apa Esa sepertinya jaringannya kurang mendukung Pak Esa ya suaranya tidak kedengaran sampai di sini Pak halo Pak Esa mungkin untuk sementara Pak Esa menunggu untuk sementara selanjutnya saya persilahkan kepada ini menarik ini pertanyaannya dari Siti Nasra Siti Nasra Nasra bisa monitor ya Ners bisa ya silahkan disampaikan pertanyaannya ya Ners Assalamualaikum terima kasih atas kesempatannya tadi saya menyimak dengan baik tentang materi mindfulness yang ingin saya tanyakan apakah apakah kelemahan dan kelebihan daripada terapi mindfulness ini dibandingkan dengan terapi yang lain misalkan seperti terapi afirmasi positif dan hipnoterapi kemudian apakah mindfulness ini bisa menolong penderita narkolema dimana mengingat isu yang berkembang saat ini adalah terpolem terbesar angka kejadiannya di Indonesia terima kasih terima kasih mungkin bisa disimak pertanyaannya bu bisa langsung dijawab terima kasih terima kasih Pak Sefrudin terima kasih Mbak Siti mudah-mudahan Anda menjadi perawat yang baik bahagia bisa bermanfaat wanita solehah amin jadi kalau dalam Islam itu menasehati menjawab pertanyaan itu dengan kalimat-kalimat yang baik seperti Nabi Ibrahim kepada anaknya ayah Anda yang tercinta dilatih ya Mbak Siti jadi apa sih kelebihan mindfulness dengan hipnoterapi kalau hipnoterapi saya juga pernah belajar itu adalah distraksi contohnya pada ibu hamil kalau hipnosi itu bagaimana ibu hamil itu tidak sakit dengan distraksi tapi kalau mindfulness itu dengan menikmati sakit itu bedanya Mbak Siti menikmati sakit jadi menikmati sakit terus kemudian apa tekniknya tekniknya itu perawatnya harus yakin harus bahagia saya dicoba pada saat saya stress saya menterapi orang itu tidak jadi tidak bisa saya menterapi kalau saya sedang stress makanya di situ ada tahap niat niat itu dari perawatnya sendiri bahwa saya ingin menolong dan saya harus siap harus bahagia saya harus selesai dulu saya harus bisa menolong diri sendiri dulu baru bisa menolong orang lain gitu terus tadi yang kaitannya dengan apa itu penyakit kanker ya Mbak apa tadi maaf berkata tentang narkolema narkoba lewat mata aduh saya baru dengar Mbak Siti narkoba lewat mata ini begini ya kalau hidup itu pilihan ya kalau di dalam di Al-Quran itu Allah menciptakan bumi yang luar biasa ajaibnya itu kemudian kita itu diberi apa ya kecenderungan untuk takwa dan ada kecenderungan untuk menjadi buruk gitu loh nah hidup itu pilihan gitu loh pada saat kita mau memilih jalan yang buruk ya itu kalau bangunan bangunan kita itu udah rontok gitu loh nggak punya kekuatan kita tuh menjadi lemah gitu loh nah kalau di mindfulness itu bisa apa bisa langsung ya saya salah saya mencari keburukan gitu sehingga istighfar itu lama-lama dia nggak suka dengan narkoba lewat mata tadi itu kan adektif dan sudah terbukti kalau mindfulness itu sangat menolong orang yang adektif jadi mindfulness itu fokus dan sadar kalau narkolema itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu telah membuat dia menderita bahwa itu sebuah kesalahan ya bahwa dia itu udah betapa tidak bisa berbuat apa-apa tidak bisa meningkatkan kapasitas diri tidak bisa belajar ya untuk apa gitu loh jadi pikiran kita itu menjadi fokus kemudian menjadi saya harus lebih baik saya harus lebih bahagia dan melakukan sesuatu dengan rasa jadi kalau mindfulness itu merasakan sesuatu yang luar biasa yang Anda lakukan ya itu ada saya pernah dengar cerita ada pengungsi ya pengungsi dari Iraq ya yang di yang dijajah oleh Amerika itu dia dalam kondisi sakit dalam kondisi nggak punya uang dia dia diuntukkan oleh sistem saja bahwa dia itu diberi makanan di penampungan itu dia saya tidak mau hidup seperti ini tidak tidak mau hidup tergantung sama orang lain saya harus bangkit dan saya harus bisa belajar kemudian melakukan sesuatu yang bisa membagikan orang tua dan dengan dengan fokus tadi fokus saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak tergantung orang lain itu Masya Allah dia jadi prestasi luar biasa ketua training SDM ya sumber daya manusia untuk bisa bangkit dari keterburukan itu itu Mbak jadi pilihan udahlah kita itu kepengen bahagia ya harus jalan yang takwa jalan yang benar kita itu ada yang menciptakan ya semua itu ada aturan ya ikuti yang menciptakan pengennya Allah itu saya seperti apa udah gitu latihan mindfulness ya Mbak Siti mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk di jalan yang benar ya Mbak Siti semangat itu Pak Safrudit terima kasih Bu Dokter Mediana bagaimana Siti Nasrah sudah saya rasa sudah cukup jelas ya saya lihat di kolom chat ini sangat banyak pertanyaan ini menandakan bahwa materi yang disampaikan oleh Bu Dokter ini sangat luar biasa dan sangat menarik ini ada beberapa pertanyaan ini tapi mungkin ada yang mungkin tidak bisa ditampilkan mungkin masih ada dari tadi Nurul Mukni ya saya persilahkan Nurul Mukni untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini saya persilahkan baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya Nurul Mukni mahasiswi S1 ilmu keperawatan materi yang Ibu sampaikan sangat luar biasa sekali baik pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya Bu nah kita kan sebagai perawat ini tidak bisa menentukan pasien kita itu muslim atau non-muslim nah bagaimana cara kita sebagai perawat islam menerapkan mindfulness ini pada pasien kita yang non-muslim baik terima kasih ya terima kasih Nurul Mukni mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Mediana ya terima kasih pasien-pasien dengan non-muslim saya persilahkan ya makasih Mbak Nurul mudah-mudahan sukses dilancarkan semua urusannya Mbak Nurul ya kita kalau bicara spiritual itu harus memastikan agama pasien itu apa itu harus jelas dulu kalau terapisi spiritual itu bahwa pasien ini islam atau non-islam karena ada pasien yang di pengalaman saya ada pasien yang didokumentasi itu Kristen gitu loh tapi ternyata pada saat divalidasi dia islam ya karena ada ada orang miskin yang kemudian ada pemaksaan itu spiritual itu disitu jadi validasi divalidasi pasien ini benar-benar islam atau Kristen kalau islam ya spiritual islam dilakukan ya tapi kalau Kristen ya menenangkan saja misalnya apa yang bisa saya bantu bu misalnya gitu tolong panggilkan pendeta misalnya gitu kalau di dalam konteks spiritual jadi Mbak Nurul harus menggaransi bahwa pasien ini islam atau non-islam gitu Mbak intinya divalidasi gitu Pak Sefrudin gimana Mbak Nurul jelas ya semangat belajar ya Mbak Nurul ya semangat belajar jadi wanita mulia soleha dapat suami yang soleh ya Mbak ya amin amin selanjutnya mungkin Bu saya masih ada mungkin satu lagi pertanyaan dari perwakilan dari program profesi saya persilahkan pada Iksan Saudara Iksan ya silahkan Iksan ya Ners ya silahkan pertanyaannya ringkas ya ini perwakilan dari program profesi sama tadi dengan siapa lagi tadi Iksan ya 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 silahkan Terima kasih Ners atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Ners Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya oke kepada Bu Dr. Mediana bolehkah kami diberikan tips dan trik untuk bagaimana cara menerapkan mindfulness ini dalam kehidupan sehari-hari kelak sebagai Ners ya kepada pasien agar kesan saat kita melakukan prosedur ini tidak terkesan menggurui ya tidak terkesan menggurui dan mohon tipsnya Bu Doktor agar dalam penerapan mindfulness kepada pasien bisa lebih friendly lagi dan diterima senang hati oleh pasien dan keluarganya terima kasih Bu Doktor ya silahkan Bu ya Mas siapa tadi ya mudah-mudahan Anda Mas Iksan Mas Iksan ya mudah-mudahan Anda bisa menjadi perawat yang hidupnya bahagia mulia berkah berokah Amin ya jadi gini Mas ya jadi gini banyak sekali keajaiban yang kita akan dapat kalau kita itu benar-benar siap menolong pasien ya pada saat kita siap menolong pasien itu namanya kita empati ya jadi apa yang dirasakan pasien kita itu pernah mengalami atau merasakan nah disitu biasanya saya satu kali touch ya satu kali sentuhan ya kalau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan pertanyaannya cuma apa yang Ibu rasakan kalau mindfulness itu mindfulness itu merasakan dan memikirkan dalam satu hal gitu jadi pengalaman saya dengan satu kali sentuhan itu kita bisa menolong pasien yang tidak terduga misalnya pernah ada seorang Ibu yang habis melahirkan bayinya kecil Ibu itu keringat dingin ini mau menggendong bayi itu keringat dingin jadi ketakutan luar biasa disentuh sama sama perawat apa yang Ibu rasakan ibu itu saya gak bisa ini bayi ini kecil saya takut gini-gini Ibu tenang bisa coba sekarang dipegang satu-satu itu keringat dinginnya hilang malah bahagia jadi memang gerakan perawat itu harus cepat kita gak bisa lama-lama merayu-rayu atau gak bisa satu kali sentuhan itu beres ya kita gak punya waktu ya untuk cerita lama-lama jadi jadi cuma apa yang dirasakan itu datanya A sampai Z itu keluar semua gitu loh dan kita waktu saat itu tuh langsung bisa menyelesaikan permasalahan ini perlu latihan ya saya pernah latihan ini di 20 perawat ya yang bisa melakukan itu cuma 5 perhatikan perhatian ya jadi mindfulness tuh perhatian perasaan pada satu hal present moment merasakan present moment teman-teman semua mahasiswa apa yang ada rasakan pada saat momen ini hari ini ketemu saya apa yang dirasakan apa yang ada pikirkan itu harus ada ya kalau gak ada ada bisa jadi orang yang dingin yang tidak merasakan apa-apa gitu Pak Seyfrutin ya terima kasih Bu atas jawaban yang sangat luar biasa Iksan saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bu Mediana mungkin satu lagi Bu pertanyaan dari perwakilan desain yang kebetulan tadi masih terkendala di jaringan saya persilahkan Pak Esa sudah bisa monitor ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sudah jelas ya Pak ya Alhamdulillah saya sempat tertarik terkait teori mindfulness yang Ibu jelaskan bahwa salah satu pengelolaan mindfulness yaitu metodenya dengan pendekatan spiritual nah jika kita lihat secara emperis untuk metode atau instrumen mindfulness yang Ibu jelaskan apa yang membedakan dengan sugesti dari segi atau sudut pandang ilmu psikologis yang membandingkan mungkin itu terima kasih terima kasih Pak Esa mungkin langsung bisa dijawab silahkan terima kasih Pak Esa jadi sugesti itu kan bicara dengan diri sendiri untuk men-support tapi mungkin masalah dia saya kan ke arah bangunan Pak Tadi fondasi jadi fondasi yang masalah-masalah waktu kecil remaja ya kalau suami istri mantan-mantan itu fondasi itu gak selesai kalau cuma sugesti ya mungkin ada energi ya energi baru saya kuat ya saya dulu itu saya kuat saya ikhlas saya bahagia di awal-awal saya uji coba itu itu saya kuat saya ikhlas itu ke arah sugesti ya tapi ternyata masalah-masalah yang ada itu tidak terungkap kalau mindfulness itu kita mencoba membongkar fondasi ya ternyata ada suami istri yang dua tahun itu tidak pernah berhubungan seksual itu ada di komunitas dan itu tidak terungkap dengan tadi dengan saya kuat saya ikhlas gitu jadi di dalam mindfulness itu membangun fondasi jiwa supaya dia menjadi orang kuat begitu Pak Pak Ishan ya Pak Esa gimana sudah bisa ditangkap penjelasan dari Ibu Mediana tadi Pak Esa bisa monitor Pak Esa Pak Esa ya oke sepertinya Pak Esa sudah mengalami gangguan jaringan lagi sepertinya saya mohon maaf untuk peserta yang mungkin tidak bisa dibacakan semua pertanyaan-pertanyaannya karena masih sangat banyak kita terbatas oleh waktu saya rasa demikian untuk sesi pertanyaan saya bisa menarik kesimpulan bahwa konsep holistik yang disampaikan oleh Ibu Mediana ini sangat menarik dan sangat memungkinkan untuk bisa kita aplikasikan di semua tetanam ya baik di klinik maupun di komunitas holistik ini tidak hanya biologisnya saja tetapi biopsikososial dan spiritualnya karena tadi sudah disampaikan bahwa hakikatnya manusia sebenarnya adanya di spiritual karena inilah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain nah ketika ini kita kuatkan aspek ini tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa terutama di dalam memberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan mindfulness pendekatan spiritual ini ini akan sangat berguna bagi kita sebagai perawat calon perawat dan mungkin di tatanan pada saat menjalani profesi sudah bisa diterapkan ini juga di E1 saya rasa itu ya mungkin sangat berarti dan satu lagi mungkin saya mau sampaikan bahwa kalau perawat-perawat bisa menerapkan mindfulness dengan pendekatan spiritual sepertinya kita lebih ekspert dibanding mungkin yang rohaniawan-rohaniawan yang ada di rumah sakit sebagai gambaran kami di rumah sakit UMI itu ada rohaniawan memang yang dikhususkan untuk itu tetapi kalau misalnya perawat ini bisa melakukan asuhan keperawatan secara holistik dengan pendekatan-pendekatan tadi ini saya rasa sangat lebih sempurna lagi karena memang konsepnya adalah memberikan asuhan asuhan keperawatan secara utuh holistik biopsiko sosial dan spiritual saya rasa cukup terima kasih atas materi pada siang hari ini yang sangat luar biasa mencerahan kepada kita semua bagaimana bisa melakukan asuhan keperawatan secara holistik untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan saya kembalikan ke host untuk memandu kembali jalannya acara terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan kami pengalaman memberikan kami ilmu terkait dengan keperawatan holistik saya akhiri lebih dan kurannya mohon dimaaskan wabilahi taufiq al-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak Safar, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Mediana Dwi Dianti. Terima kasih banyak, Bu, atas ilmunya. Nah, baik, selanjutnya kita beralih ke acara penutup. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kuliah tamu dengan tema aspek spiritual dalam keperawatan holistik. Baik, sebelum masuk ke acara penutup, mohon maaf, akan ada penyerahan sertifikat secara virtual kepada Ibu Narasumber kita, Ibu Dr. Mediana Dwi Dianti. Mohon ditunggu sejenak. Untuk penyerahan sertifikat secara virtualnya. Yang akan diserahkan oleh Bapak Kaprodi Profesi Nurse, Bapak Sudarman Eskop Nurse MKS, kepada Ibu Dr. Mediana Dwi Dianti. Penyerahan sertifikat berupa sertifikat elektronik yang diserahkan secara virtual. Penyerahan sertifikat secara virtualnya. Penyerahan sertifikat secara virtual. Baik kepada mahasiswa dosen maupun preseptor lahan pendidikan profesi nurse, pendidikan profesi nurse FKM Universitas Muslim Indonesia. Mudah-mudahan ilmunya berkah buat mahasiswa kami, Bu. Tentunya kami tidak bisa memberikan balasan yang setimpal, tapi kami mendoakan mudah-mudahan Ibu Nda selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, amin. Terima kasih Pak Sudarman. Sukses ya. Ya, amin. Ya, semangat. 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 Kapan S3-nya? Mohon didoakan. Ya, insya Allah dimudahkan urusannya. Amin. 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 Ya, jadi sertifikat ini kami berikan sebagai bukti dan juga penghargaan kepada Ibu Nda Dr. Mediana Dwi Dianti SKP MSC. telah memberikan kuliah tamu dengan topik peningkatan aspek spiritual dalam keperawatan holistik. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu kembali, menghadirkan kembali Ibu Nda Dr. Mediana dengan topik-topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih, Bu, atas segala ilmunya. Amin. Ya, sama-sama terima kasih, Pak, telah mengundang saya. Oke, baik. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak moderator kita, Bapak Safruddin SKP Nurse MKEP, yang diserahkan langsung oleh Ibu Ketua Prodi. Baik, penyerahan sertifikat kepada Bapak moderator, Bapak Safruddin SKP Nurse MKEP, oleh Ibu Ketua Prodi Program Studium Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, kepada Ibu Nerswa Ode Asrandiar. Dengan ini disilakan. Baik, terima kasih. Aduh, ada baby nih. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah kegiatan kuliah rambut kita hari ini dengan tema aspek spiritual dalam kekuatan holistik telah selesai dengan berhasil, dengan lancar alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu pemerintah kita yang luar biasa, Ibu Dr. Mediana Nguidi Yantip, dan sebagai moderator, Ners Safruddin yang telah memandu acara kita hingga saat ini selesai dengan lancar. Berikut kami serahkan secara virtual sertifikat kepada Ners Safruddin. Ini saya terima, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Ibu Kaprodi, Ibu Ode Sri Asnaniar. Sertifikat ini menjadi pemicu kita untuk terus berkarya. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kuliah tamu dengan tema peningkatan spiritual dalam keperawatan holistik maka berakhirlah seluruh acara kita pada pagi hari ini semoga Allah menjadikan kita semua manusia yang bahagia, mulia dan sukses selalu amin ya rabbal alamin untuk menutup acara ini marilah kita bersama-sama membaca hamdallah alhamdulillah terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber terima kasih boleh meninggalkan sumiting ibu mediana boleh kami silaturahmi oh ya iya bu jadi boleh ya untuk para undangan yang mahasiswa sudah boleh di kolom chat benar sertifikat bagaimana terima kasih untuk sertifikat akan dibagikan sebentar ya dan akan dikirimkan langsung ke email masing-masing terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mahasiswa boleh meninggalkan room ya room meeting ya boleh lift ya yang mahasiswa terima kasih 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 apalagi kegiatan apalagi kegiatan iya 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 bisa panggirkan saya panggirkan saya Nurwayungi terima kasih 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 terima kasih